Namun mengkhususkannya pada hari Jumat ini tidak ada Dan para ulama menyebutkan sebuah kaedah dalam beragama Mengkhususkan suatu amalan Di waktu yang khusus, di tempat yang khusus Dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus Itu termasuk mengadakan perkara baru dalam urusan agama Dan telah datang petunjuk dari Nabi khusus untuk hari Jumat Dan malam Jumat adalah surat Al-Kahfi Tiba-tiba ada seseorang bilang Tidak boleh baca Yasin Kenapa? Beda Kan begitu Dia pakai dalil juga Dalilnya Benar juga dalilnya Tapi pemahaman terhadap dalil benar tidak? Belum benar Apun mengkhususkan Yasin Di hari Jumat, maka tidak ada dalilnya Yang ada adalah surat Al-Kahfi Sungguh benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama Tidaklah ada suatu ibadah yang baru yang diadakan dalam urusan agama Dikerjakan Melainkan di saat itu ada satu sunnah Nabi yang pasti dimatikan Berkenaan dengan membaca surat Yasin di malam Jumat Surat Yasin adalah bagian daripada Al-Kahfi Berarti surat Yasin juga merupakan kalam Kalam Berkenaan dengan membaca surat Yasin di malam Jumat Surat Yasin adalah bagian daripada Al-Qur'an Berarti surat Yasin juga merupakan kalam Kalam Artinya Kapan saja, dimana saja, di tempat yang suci untuk kita baca Tidak adalah rada Kita membaca malam senang, malam selasa, malam rebuk Malam kemis, malam Jumat Tidak ada larangan Lalu kenapa di malam Jumat kalau mereka terdorong Lebih terdorong Untuk membaca Yasin Karena Jumat itu merupakan sayidul Ayah Merupakan pemimpinnya hari Jadi karena Tuhan itu salah satu malam yang dimudiakan Yang di dalam doa dibobolkan Banyak doa islah suka menghidupkan dalam Jumat Nah sekarang menghidupkannya bagaimana? Mereka suka membaca Al-Qur'an Lalu kebacaan surat yang mana? Mereka membaca surat yang mereka hafal Nah yang mereka hafal yang mana? Mereka cari yang paling panjang Yang paling panjangnya apa? Kebanyakan Ya sih Wah kalau mereka hafal Al-Baqor'an Mungkin yang dibaca Al-Baqor'an Semua pada daftar sudah ada Nah jadi jalan terus kita seuntur Jadi di dalam makhluk Jumat Orang baca Yasin Perkuatan baik Perkuatan terpuji Gak bisa kita katakan tidak Karena membaca Yasin Malam apa saja boleh Berarti terutupan boleh tidak? Boleh Jadi saya rasa Saya rasa jelasin Nah artinya Bahwa orang Jumat Memang saja itu ayam Merupakan malam dan penuh kemuliaan Surat Yasin juga Kondul Qur'an Dan pentingan Qur'an Dan banyak dihafal orang Akhirnya surat Yasin yang lebih sering dibaca Pada malam Jumat Walaupun sebetulnya di hari Jumat Kita ada anjuran dari Nabi untuk membaca surat Al-Kahfi Jadi dari mulai berbenamnya matahari di hari Jumat Sampai sebelum berbenamnya matahari besok Dianjurkan kita baca surat Al-Kahfi Itu yang iklan dari Nabi Nah orang membaca Al-Kahfi silahkan Yang memadai Jumat Orang membaca Yasin silahkan Ayah boleh membaca Yasin Kapan saja boleh dibaca? Nah jadi itu tidak ada persoalan Saya rasa yang menantangkan kita Terlalu berbeda Itu persoalan dulu Kapan lagi orang yang tidak yakin Yang tidak usah dibaca Tetapi tanpa penuh Mempintang-pintang Sudara kaya yang membaca itu semua Saya rasa jelasin loh Apa yang bisa saya jawab Ada yang tahu Yasinan gak? Ini kasus sensitif ini Tahu Yasinan? Ya saya dilahirkan di Payakumbu Itu pusat Muhammadiyah Teman-teman salafi Banyak di situ Majelis Mojahidin banyak di situ Sufi Tarekat juga berjamur di situ Sangat ramai sekali Dia ingin majemuk Tiba-tiba Suatu kali Ada sahabat kita meninggal orang tuanya Sahabatnya gak ngerti dalil Ngajinya ya begitulah Sekali sebulan itu sudah syukur Pas ketika sudah meninggal Malamnya Ada orang baca Yasin Tiba-tiba ada seseorang bilang Gak boleh baca Yasin Kenapa? Beda Kan begitu Dia pakai dalil juga Dalilnya Benar juga dalilnya Tapi pemahaman terhadap dalil benar gak? Belum betul benar Nah kita coba cek Kita gak usah pakai ustadz sekarang ya Antun pakai ustadz sekarang kacau Bisa beli trop begini terus Sekarang coba lihat Ada yang meragukan Imam Bukhori? Gak ada Imam Bukhori punya Murid dari Imam Tirmizi Imam Bukhori punya sahabat namanya Imam Abu Daud Sama-sama ngaji kepada Imam Ahmad Imam Ahmad itu punya murid Abu Daud Abu Daud ini hadis-hadisnya unik Kata Imam Ghazali Semua hadis di dalam sunan Abu Daud Bisa dijadikan dalil Perkataan itu muncul dari siapa? Bukan dari Ghazali Tapi dari Imam Abu Daud sendiri Maka Imam Ghazali mengatakan Orang yang ingin menjadi mufti Ahli fatwa Mesti menguasai sunan Abu Daud Temannya Imam Bukhori Apa kata Imam Abu Daud? Hadis yang aku tidak komentari Maka hadisnya salih Apa arti salih? Wama sakat tu'an hufahwa salih Jadi orang Mekah dapat kitabnya Imam Abu Daud Abu Daud bukan orang Mekah pak? Orang sejistan Orang sejistan ya Dikirimin Buku-buku itu kok ke orang Mekah Orang Mekah kaget Ini buku bagus sekali Lengkap Lalu orang Mekah kirim surat Ke Imam Abu Daud Ya Aba'adawud Wahai Abu Daud Hal kullu hadisin Rawaitahu Fi hadhal kitab Sahih Apakah semua hadis yang kamu riwayatkan Dalam kitab ini Sahih Apa jawaban beliau? Wama sakat tu'an hufahwa salih Yang aku tidak komentari Itu hadisnya Salih Salih artinya apa? Boleh dipakai Boleh diamalkan Karena ada ulamak salafus soleh Yang mengamalkannya Saya cek Siapa sih ulamak salafus soleh Yang mengamalkan? Ternyata ada sahabat nabi Namanya Ghudaif Dalam mustan imam Ahmad Disebutkan Ghudaif Ketika dia mau meninggal Dia panggil sahabat-sahabatnya Untuk membacakan yasin di hadapannya Dan setelah dia meninggal Pada hakikatnya adalah Di dalam implementasi agama itu Ada hal yang Mujuma'aleh Ada yang muhtalafi Mujuma'aleh itu sesuatu yang Disepakati bersama Oleh semua komponen umat Islam Yang tidak ada satu pun Berbeda di dalam persoalan itu Kalau berbeda itu disebut muka Ada yang muhtalafi Sesuatu yang Berbeda Di kalangan para ulama Yang bahasa sederhana kita mengenal dengan Al-Ihtilaf Fil-Furu Nah Ini ada Tradisi baru di Indonesia ini Saya katakan tradisi baru Atau mungkin karena era medsos ini Yang membuat Segala sesuatu Mudah sampai Ke Telinga kita bersama Tradisi baru itu apa Tradisi menyalahkan orang lain Yang beda pendapat Nah ini Tradisi berbeda sebenarnya Sunatullah Sebagaimana ulama-ulama terdahulu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik Dalam banyak hal Imam Syafi'i beda dengan Gurunya Fil-Furu Termasuk dengan Abu Hanifah Yang dikenal dengan Imam Hanafi Itu Berbeda saya kira tidak masalah Yang masalah itu Berbeda Kemudian Yang tidak sama dengan dia Dianggap salah Bahkan Tidak ada galilnya Subhanallah Saya Sebenarnya Uhidbukum Killah Ustadz Killah Uhidbukum Killah Ustadz Khalid Biasalam Ana mencintai Antum Ana menghargai Antum Sesama Orang yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Antum Ilmunya Luar biasa Tetapi Ada hal yang mungkin Perlu Al-Fakir Memberikan respon Kepada Antum Terkait dengan Pandangan Antum Bahwa Tradisi baca Yasin Di malam Jum'adukum Tidak ada Dalilinya Atau mungkin Bukan hanya Yasin Solawata Karena Di kalangan Warga Anak Bukun ulana Warga Ahlu sunnah Wal jamaah Secara umum Kalau sudah Malam Jum'adukum Ada Yasinan Ada Tahlilan Ada Kemudian Solawata Di masjid 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 Kemudian Kita Katakan Mereka Salah Sungguh Betapa Bodohnya Para Kiai Itu Jika Kita Mengatakan Bahwa Itu Salah Jadi Kalau Disalahkan Secara Tidak Langsung Membodohkan Terhadap Para Kiai Yang Membiarkan Tradisi Yasinan Tradisi Solawatan Subhanallah Kiai Kiai Al-Sunnah Wal-Jama'ah Ulama-ulama Al-Sunnah Wal-Jama'ah Tidak Hanya Segedar Mampu Membaca Al-Quran Tetapi Apa Yang Diamalkan Yang Kemudian Menjadi Tradisi Di Ketengah-tengah Masyarakat Tentu Ada Dasar Ada Dalil Bagaimana Dalilnya Yasinan Oke Surat Al-Kahfi Ya Ada Tetapi Jangan Sampai Karena Kita Suka Baca Al-Kahfi Kemudian Kita Menyalahkan Orang Baca Yasin Atau Kalau Menjadi Tradisi Disebut Dengan Yasinan Tidak Boleh Orang Yang Yasinan Itu Tidak Pernah Menyalahkan Orang Yang Baca Al-Kahfi Pada Malam Jum'at Karena Sama-sama Ada Dalilnya Jadi Kita Harus Objektif Silahkan Baca Al-Kahfi Silahkan Baca Surah Yasin Bahkan Salawatan Semua Ada Dalilnya Bagaimana Dalil Membaca Yasin Pada Malam Jum'at Ini Kita Lihat Dalam Kitab At-Tar'gib At-Tar'id Disitu Disebutkan Bahwa Orang Yang Membaca Yasin Pada Malam Jum'at Maka Dusanya Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Bagaimana Kalau Yasin Itu Kita Hadiahkan Kepada Orang Yang Meninggal Ihda'us Sawab Kepada Orang Yang Meninggal Pandangan Ulama Ahlu Sunnah Wal Jama' Itu Boleh Jadi Kalau Kita Menyalahkan Tradisi Yasin Yasin Dan Tradisi Salawatan Ini Kita Subhanallah Berarti Orang Yang Melakukan Yasin Itu Salah Semua Na'udzubillah Min Dalih Saudaraku Ustaz Khalid Saudaraku Ustaz Firanda Silahkan Baca Al-Kahfi Kami juga Baca Al-Kahfi Tetapi Jangan Salah-salahkan Kami yang Membaca Yasin Pada Malam Malam Jum'at Karena Juga Kami Menemukan Dalih Kami Juga Menemukan Hadis Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Dalam Riwayat Yang Lain Di Dalam Kitab Al-Jami' Dil-Ahkab Al-Quran Atau Bisa Kita Jumpai Di Tafsir Surah Jul-Munir Jus 3 Halaman 301 Disitu Ada Hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kenapa Membaca Yasin Itu Menjadi Tradisi Sehingga Ada Tradisi Ada Istilah Yasinan Di Tengah-tengah Masyarakat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dari Abi Hurairah Nabi Daud Mengkara Yasin Laylatal Jum'ati Asbah Mawfuran Lahu Orang Yang Membaca Yasin Pada Malam Jum'at Maka Pagi Harinya Diampuni Oleh Allah Subhanahu Jum'at Jum'at Kalau Dikatakan Tidak Ada Dalilnya Mungkin Yang Tepat Adalah Antum Menemukan Dalil Sekali Lagi Saya Katakan Kalau Dikatakan Tidak Ada Dalilnya Mungkin Antum Belum Menemukan Yang Namanya Tapi Alhamdulillah Kami Memberikan Apresiasi Terhadap Antum Yang Luar Biasa Dalam Menghadirkan Khazana Khazana Ilmi Yang Di Tengah Tengah Masyarakat Dan Ini Luar Biasa Saudara Sehingga Kami Yang Melupakan Membaca Al-Kahfi Jadi Semangat Membaca Al-Kahfi Tetapi Kami Dengan Tradisi Yasinan Bukan Berarti Menyalahkan Tradisi Membaca Al-Kahfi Pada Malam Jumat Itu Sama Sama Benar Kalau Dulu Kami Di Pondok Pesantren Setiap Jumat Pasti Baca Surah Al-Kahfi Di Pesantren Keluar Di Pesantren Tetap Jadi Kita Jangan Memakai Istilah Versus Kalau Kita Bisa Berbuat Banyak Dalam Kebaikan Mencari Pahala Di Hadapan Allah Kenapa Masih Mau Dipenggar Penggar Inilah Saran Saya Kepada Ustaz Khalid Saran Saya Kepada Ustaz Firanda Mohon Maaf Antum Aqdan Minni Tolong Jangan Salahkan Silahkan Antum Tidak Ikut Yashinan Silahkan Antum Tidak Ikut Tibaan Di Masjid Masjid Tetapi Tolong Jangan Katakan Bahwa Ketika Kami Melakukan Tibaan Ketika Kami Melakukan Salawatan Di Masjid Masjid Kemudian Antum Mengatakan Itu Tidak Ada Dalilnya Kalau Dikatakan Tidak Ada Dalilnya Maka Ini Sama Halnya Antum Mengatakan Kami Bodoh Sekali Lagi Kami Terima Kasih Kepada Antum Karena Sudah Apa Kita Berikhtiar Kita Berbagi Dalam Kebaikan Dalam Keilmuan Mudah-mudahan Kita Semua Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mungkin Berbeda Dalam Masalah Dalil Kita Mungkin Berbeda Dalam Masalah Amaliyah Tetapi Kita Tetap Menjaga Menjaga Bagaimana Tubuhnya Kasih sayang Antara Kita Antum Syahadatnya Sama Dengan Kami Maka Antum Adalah Saudara Kita Berbeda Tidak Masalah Tetapi Kita Tetap Bersaudara Demikian Saudaraku Assalamualaikum Wa rahmatullahi